Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik, pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu. Berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Roma 6 ayat yang ke-1 sampai 14, Roma 6 ayat 1 sampai 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus, telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapak, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu, dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya, bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Karena kita tahu, bahwa Kristus, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang, yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah, untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah Kasih Karunia. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Roma 6 ayat 13 Judul Renungan kita hari ini adalah Berserah diri kepada Tuhan Ditulis oleh Nelly Hergendi Sahabat suara kasih Ayat renungan hari ini mengingatkan kita Bahwa penyerahan diri bukan hanya sebuah tindakan pasif Melainkan sebuah tindakan aktif Yang mengubah seluruh aspek kehidupan kita Penyerahan diri memungkinkan kita Untuk berfungsi sebagai alat dalam tangan Allah Untuk tujuan yang benar dan kekal Saudara yang terkasih Area apa dalam hidup kita Yang kita tahan dari Tuhan Seringkali kita menemukan Bahwa ada aspek atau area dalam hidup kita Yang kita simpan dan tahan dari penyerahan penuh kepada Tuhan Salah satu area yang seringkali sulit untuk diserahkan adalah Pride atau kebanggaan Ketika kita menghadapi kritik terhadap pekerjaan kita Atau ketika integritas kita dipertanyakan Reaksi pertama kita mungkin adalah kekecewaan atau reaksi negatif Yang menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya menyerahkan area ini kepada Tuhan Sikap defensif ini seringkali muncul Karena kita merasa identitas atau nilai kita sebagai individu terancam Namun penyerahan diri mengajarkan kita Untuk meletakkan semua kepercayaan kita pada Tuhan Mengakui bahwa kehormatan sejati kita berasal darinya Bukan dari pengakuan manusia Ketika kita benar-benar menyerahkan diri Kita belajar untuk tidak takut tidak dihargai atau tidak dipercaya Karena kita tahu bahwa Allah adalah hakim yang adil dan pengenal hati kita yang sejati Bagaimana kita bisa mulai menyerahkan area ini kepada Tuhan Mulailah dengan doa Meminta Tuhan untuk membantu Anda melihat diri Anda melalui matanya Bukan mata manusia Minta kekuatan untuk bereaksi terhadap kritik Dengan sikap yang memuliakan Tuhan Bukan yang mempertahankan ego Ajaklah Tuhan masuk ke dalam momen-momen di mana Anda merasa terancam Dan minta hikmat untuk membedakan antara kritik yang membangun dan yang merusak Sahabat suara kasih Marilah kita gunakan hari ini Untuk lebih mendalam lagi menyerahkan setiap bagian dari diri kita kepada Tuhan Dengan melakukan ini Kita tidak hanya mendekatkan diri kepadanya Tetapi juga membuka jalan bagi kehidupan yang benar-benar dipenuhi dengan damai sejahtera Dan sukacita yang berasal dari penyerahan total kepada kehendaknya Marilah kita renungkan Semoga hari ini kita semakin mendekati hati Tuhan Dan menjadikan setiap momen sebagai kesempatan Untuk menunjukkan ketaatan dan kepercayaan kita Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikian renungan firman Tuhan Pada siang hari ini Semoga menjadi berkat bagi kita semua Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak di surga Terima kasih atas kebaikan Yang telah engkau tunjukkan kepada kami Tolonglah kami Bapak Untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami Kami juga bersyukur Tuhan Atas pertolonganmu Penyertamu Dan atas berkatmu di dalam hidup kami Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Pada siang hari ini Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap hari Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih buat firmanmu Pada siang hari ini ya Tuhan Kami mau selalu belajar Dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami Firmanmu yang mengubahkan hidup kami Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau Terima kasih ya Tuhan Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan Kami mau pakai untuk hormat Dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan persoalan hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah Yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami ya Tuhan Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik Di dalam kehidupan kami Dan pada siang hari ini ya Tuhan Kami berterima kasih Buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati Siang hari ini Kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih ya Tuhan Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati